Kitab Keluaran, Pasal 10 Tulah Kedelapan Belalang Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Kembalilah kepada Fir'aun dengan permintaanmu itu. Tetapi, aku sudah mengeraskan dia dan para pegawainya supaya aku dapat membuat lebih banyak mujizat untuk menyatakan kekuasaanku. Supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu segala perkara ajaib yang sedang kulakukan di Mesir sekarang ini. Ceritakan kepada mereka bagaimana aku menyatakan kebodohan orang Mesir dan membuktikan kepadamu bahwa akulah Yahweh, Tuhan. Demikianlah Musa dan Harun minta menghadap Fir'aun lagi dan berkata kepadanya, Yahweh, alah orang Ibrani, bertanya, Berapa lama lagi engkau tidak mau menyerah kepadaku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka dapat beribadat kepadaku. Apabila engkau menolak, maka besok aku akan menutupi seluruh negeri ini dengan belalang sehingga engkau tidak akan dapat melihat tanah. Belalang itu akan merusak segala sesuatu yang telah terhindar dari hujan es. Belalang akan memenuhi istanamu dan rumah para pegawemu dan semua rumah di Mesir. Dalam sepanjang sejarah Mesir, tidak akan pernah ada lagi malapetaka yang semacam ini. Lalu Musa berjalan keluar. Para pegawai yang sedang menghadap Fir'aun bertanya, Lalu Musa dan Harun dibawa menghadap Fir'aun lagi. Baiklah, pergilah beribadat kepada Yahweh, Allahmu, kata Fir'aun. Tetapi siapa saja yang kalian hendak bawa pergi? Kami akan pergi bersama-sama dengan putra-putri kami dan kambing domba serta segala binatang peliharaan kami, jawab Musa. Kami akan membawa semua milik kami karena kami semua harus ikut melakukan perjalanan suci itu. Dalam nama Allah, aku tidak akan membiarkan kalian membawa anak-anak yang masih kecil, kata Fir'aun. Aku mengerti tipu muslihat kalian. Kaum pria yang dewasa boleh pergi beribadat kepada Tuhan karena itulah permintaanmu. Lalu Fir'aun mengusir mereka dari hadapannya. Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Musa. Ulurkan tanganmu ke atas Mesir, maka belalang akan datang menutupi seluruh negeri itu dan memakan habis apa yang tertinggal sesudah mengalami hujan es. Musa pun mengulurkan tongkatnya dan Tuhan mendatangkan angin timur yang bertiup sepanjang hari dan malam itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi, angin timur itu membawa belalang. Seluruh negeri Mesir dari ujung ke ujung tertutup belalang. Itulah gangguan belalang yang paling hebat dalam sepanjang sejarah Mesir dan tidak akan pernah ada lagi yang semacam itu. Belalang itu menutupi seluruh permukaan bumi dan matahari sehingga gelaplah negeri itu. Setiap tanaman yang masih tertinggal sesudah hujan es itu dimakan habis oleh belalang. Di seluruh negeri Mesir, tidak ada sedikitpun yang hijau yang masih tertinggal pada tumbuh-tumbuhan atau pada pohon-pohonan. Fir'aun mengirim utusan untuk meminta Musa dan Harun segera datang menghadap dia. Ia berkata kepada mereka Aku mengakui dosaku terhadap Yahweh, Allah kalian, dan terhadap kalian. Ampuni kesalahanku sekali ini saja dan berdo'alah kepada Yahweh, Allah kalian agar ia menyingkirkan bahaya maut ini dari aku. Aku berjanji tidak akan melarang umatnya pergi apabila malapetaka ini sudah berlalu. Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendatangkan angin barat yang meniup dengan kuat semua belalang itu ke Laut Teberau atau Laut Merah sehingga tidak ada seekor pun yang tertinggal di seluruh negeri Mesir itu. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun dan Fir'aun tidak mengizinkan orang Israel pergi. Tulah kesembilan, Gelap Gulita Lalu Tuhan berfirman kepada Musa Ulurkanlah tanganmu ke langit maka kegelapan akan meliputi seluruh negeri Mesir sehingga tidak ada cahaya sedikitpun. Musa menaati perintah itu dan kegelapan yang sangat pekat meliputi seluruh negeri Mesir tiga hari lamanya. Selama itu, orang-orang hampir tidak bergerak sama sekali. Tetapi semua orang Israel mendapat cahaya dan terang seperti biasa. Fir'aun memanggil Musa dan berkata Pergilah beribadat kepada Tuhan bawalah anak-anak kalian tetapi tinggalkan kambing domba dan binatang peliharaan kalian di sini. Tidak, kata Musa Kami harus membawa kambing domba dan binatang peliharaan kami untuk dipersembahkan sebagai kurban bakaran kepada Tuhan alah kami. Tidak satu kaki binatang pun akan tinggal karena kami harus menyediakan kurban persembahan bagi Tuhan alah kami dan kami tidak tahu mana yang akan dipilihnya sebelum sampai ke tempat itu. Namun Tuhan mengeraskan hati Fir'aun dan Fir'aun tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi. Pergilah dari sini dan jangan memperlihatkan dirimu lagi kepada aku. Kalau aku melihat engkau lagi engkau akan mati. Demikianlah ia mengajam Musa. Baik, sahut Musa aku tidak akan melihat baginda lagi. Terima kasih telah menonton!